halo halo guys selamat siang ya semoga ada dalam keadaan sehat sentosa semua ya guys kali ini saya mau coba berikan penjelasannya yang lebih rinci ya tentang ada tutorial saya tentang upgrade bass kolong ya untuk menjadi sistem 2.1 ya atau B amplifier atau dual amplifier ya ya yang artinya satunya itu adalah mono bass yang kita dorong ya mungkin dengan LPF kemudian ada namanya itu duanya itu adalah stereo ya yaitu seperti yang sudah saya beri skema gratisan itu mulai dari Watt ya 75 Watt an silahnya untuk eh komoditi berbagai rumah ibadah ya seperti masjid ya untuk corong untuk speaker indoor dan lain sebagainya itu cukup di ct-24 vac yaitu sudah bisa dipastikan untuk menjadi lebih kuat daripada amplitua yang terbesar ya jadi tinggal nanti mau bebannya empat ya silahkan dibikin transistornya empat set ya dan lain sebagainya dan seterusnya ya nah kalau untuk masjid ya mungkin nggak usah dibuat eh di atas ct-24 full ac lah ya soalnya itu sudah di elko nanti ct-30 lebih ya guys ya jadi sudah sudah jadi nanti koneksi ke speaker indoor cukup langsung aja semua karena itu skemanya ini sudah saya beri ban pas ya jadi bukan HPF bukan LPF ya kalau yang stereo nya itu BPF namanya ya ban pas filter ether kondisi itu menolak bass dentum ya bass yang membahayakan itu nggak bakalan masuk ke speaker sekitar indoor ya Nah nantinya untuk ke corong silakan di seri seperti arahan saya dua elko seri dua elko saling diadu pantatnya ya negatifnya Nah itu nantinya nilainya akan jadi separoh misalnya berikanlah di situ 220 mikro dua biji ya seri dengan catatan yang bodinya besar guys ya yang biasa 200 volt atau 250 volt atau 400 volt itu lebih bagus lagi bodinya besar jadi harus untuk ke speaker corong itu ya masing-masing dua paralel corong Nah itu mungkin nanti harus yang terjadi mungkin sekitar 4 ampere ya nah jadi kalau yang elko serian itu nanti saya pastikan aman sentosa ya untuk terjangan middle bass middle vocal ke corong ya aman sentosa tanpa matching-matching dan lain sebagainya langsung dari powernya itu yang stereo yang sudah terban pas ya guys ya Nah jadi diberikan elko seri itu gunanya untuk nama antisipasi agar kinerja corong itu kan lebih kurang dengan Twitter dom ya guys ya jadi gerak main dari voice coilnya itu cuma sekitar 3 mili paling jauh jadi dia perlu ada semacam mid bass agar ketebalan vokalnya itu middle-nya itu bagus ya Nah jadi kita berilah disitu nilainya seri elko 220 sampai yang aman itu ya mungkin sekitar 470 ya guys ya Nah jadi kalau untuk membuat seri 220 Nah mungkin kita memberinya itu 470 ya guys ya kita seri 2 nanti nilainya kan separoh Nah silahkan di coba-coba aja yang mana yang tepat nantinya karena itu nanti tergantung juga dengan karakter atau kualitas corong toa itu kan beda-beda ya ada yang original ada yang 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 udah apa namanya sama sih original semua sih sebetulnya cuma nanti kan ada beda-beda lain yang pabrik yang buat nanti akan beda lagi karakternya jadi agar middle mid bass nya itu bagus ya dicoba-coba aja antara 220 mikro mikro dengan 470 mikro yang penting di seri ya yang bodi besar ya guys ya Nah jadi itu Insyaallah bagus semua ya skema yang saya berikan di grup tata suara audio masjid itu ya Nah Alhamdulillah sudah satu bulan ini sudah viral ya guys ya gimana-mana Nah jadi terkait untuk pemakaiannya itu kan kalau ct24pac ya mungkin sekitar 75 watt ya per beban eh eh berapa Om itu ya 4 Oh ya Nah jadi kalau loudspeakernya itu itu maksudnya total bebannya guys ya Jadi kalau corong itu kanan 16 Oh ada 30 ada 8 Oh ada 16 Oh yang yang langsung ya jadi nanti totalnya itu pokoknya eh ya bolehlah kalau misalnya mau bermain di ct32 ya berarti kan sekitar ah ct40 lebih ya di Elko ya bolehlah mungkin untuk corong-corong yang sifatnya 8 Oh atau 16 Oh ya yang besar-besar gitu Nah jadi agar kekuatannya itu maksimal ya di tendangan empat puluhan ya guys ya silahkan aja sesuai arahan gunakan transfer final nggak perlu jor-joran pakai Toshiba ya guys ya cukup 2 SD 998 dengan 2 SB 778 ya itu memadai ya guys ya satu set untuk dua corong ingat satu set ya untuk dua corong jadi enggak perlu membasir pakai jemaah-jemaah teratur final nggak perlu ya guys ya nah ini kaitannya di sini nantinya saya memberi apa di situ juga ada di channel saya anti juduk ya saya sama dia DC protect jadi ada anti juduk doang ya ada anti juduk sekaligus dengan DC protect artinya kalau terjadi over diprotek diputuskan hubungan nah ke lotspeaker beban nah ini contohnya guys ya ini yang anti juduk yang ada protek ya guys ya Jadi kalau yang ada protek itu kan ada IC biayanya murah aja nih guys Rp15.000 ya Nah jadi relainya beli di agen ya cuman 2500 perak Rp2.000 kalau di agen ya guys nih makanya saya ngitungnya Rp15.000 itu ya udah sekalian kalau kita belanja di agen paham ya guys nah jadi intinya di tutorial tentang anti juduk ini yang ada DC protect itu kan ada nantinya di skema nah yang saya berikan ada namanya itu nanti eh titik yang dimana disitu dihubungkan eh sinus ya sinus jadi sinus asli dari trapo baik itu trapo nya switching yang frekuensinya tinggi 30.000 2Hz nggak masalah yang penting yang kaki kuning ya itu kuningnya itu ada di skematis ada lambangnya nanti dioda terbalik ya guys Nah itu artinya diberikan yang masih langsung salah satunya yang langsung artinya AC nya itu ya atau bloknya itu yang dari langsung toroid atau dari trapo biasa ya boleh boleh 6 volt boleh 12 volt yang kuningnya itu nah kemudian ada disitu nanti terminal 12 volt DC ya itu untuk suplai dari rangkaiannya ya guys suplai yang udah ada ground ya kan nah sekarang itu mungkin gampangnya dibuat kalau untuk di speaker aktif nanti juduknya atau di amplifier toa ya kan ada tersedia 12 volt ya sumber dari trapo yang suplai yang ada bawaan kemudian juga ada mungkin AC nya dari bawaan juga ada Nah kalau nggak ada bisa dibikin udah saya tunjukkan juga caranya ada tutorial ya Bagaimana untuk membuat eh jadi nebeng aja di trapo yang ada di luar kertas ya berapa lilitan kalau trapo biasa itu ya 6 lilit ya 6 lilit 6 lilit atau 8 lilit ya dicoba-coba aja agar dapat 12 volt ya guys nah nah kemudian itu untuk menyalakan supply nya dia ya kan atau keperluan ada lagi disitu catu super low noise anti dengung anti broom anti desah noise dan lain sebagainya super stabil kalau diberi regulator nah itu sup yang super itu juga ada tuh tutorial saya ya guys nah modalnya ini enggak banyak 5000 ya bisa Pak cari toroid yang kecil-kecil ferit itu yang dari bolam bekas ya ah ya guys jadi banyak tutorial tutorial udah ada di channel YouTube saya semua saya ajarkan di grup tata suara audio masjid silahkan gabung di santri-santri semua kita sama-sama berdiskusi disana guys sama-sama saling berbagi yang penting masjid itu enggak boleh mubajir ya sampai dana keluar 300 juta tapi bunyinya melempum dan lain sebagainya banyak keluhan dan lain sebagainya nggak boleh begitu ya Nah kalau perlu kita cukup dengan biaya masjid yang ukuran menengah ya mungkin cuma habis 40 juta atau 50 juta tapi kualitinya itu bisa mengalahkan yang 300 juta yaitu kiatnya kita ya terutama kiat saya ya karena saya punya produk-produk yang berkualitas kelas atas ya Insya Allah terjamin ya Nah jadi gitu ya guys ya Nah ini eh apanya ini di Leon dan protek DC nya ini guys ya ya kalau seperti ini apabila diterapkan untuk spekker aktif ya atau atau beginilah misalnya ini seperti ini ya guys ini kan saya modifikasi baskolong ya guys nah habis kolong ini saya buang softwarenya hopernya ini ya saya buang jadi di dalam saya isi dengan power vocal ini ya stereo ya Nah sementara power aslinya ini ya kan ya guys nih power aslinya amplifier aslinya saya jadikan bass khusus bass yang saya tambah yang stereo ya untuk semua spekker pintu dan lain sebagainya saya spekker vocal stereo ya guys Nah jadi begini guys kalau saya akan upgrade-nya itu nanti ampli untuk bass itu kan saya naikkan tiga kali lipat atau empat kali lipat tenaganya ya saya dari asli misal aslinya ini inverternya 25 volt saya jadikan 45 atau 48 agar bisa nyembur pada beban 4 ohm itu ya 350 watt lah ya kalau aslinya 75 ya bisa kita up jadi 350-an jadi mobil bisa bergetar dengan satu ufer 4 ohm aja ya Nah gitu ceritanya jadi inverter yang kita naikkan jangan kita beri kepada ampli vocal nah masalahnya kalau ampli vocal itu cukup ct-25 seperti a power-power standard ct-22-25 itu cukup ya karena dia udah cukup keras dan peka yang butuh tinggi itu kan sebetulnya untuk bass ya Nah jadi di sini kiatnya kalau yang asli kita up jadi ct-45 misalnya 48 nah sambil ini kan mofetnya cuma dua ya guys Nah kita tambah ada dua lagi ya Nah tidak aja guys cucu di bar nah itu bisa dilihat ya tuh ah itu nah nampak ya itu ada dua pet lagi jadi dapat dia dua pasang ya dua pasang imperternya ada dapatnya dua pasang dua set itu bekerja bekerja mantep ya untuk 350-an watt pada beban 4 ohm ya guys ya kemudian yang untuk mesin power stereo Nah itu kita bikinkan pakai kit ini guys ya pakai kit yang 24 pol aja cukup ya Nah itu guys aja bisa dilihat ya 24 pol ya ini kurang lebih nanti outputnya ini sekitar 26 sebetulnya ya Nah tergantung inputnya kalau inputnya 12 pol ya dia mungkin jadi 24 kalau inputnya seperti aki mobil itu 13.5 pol 13,8 eh jadinya mungkin nanti 28 pol ya 26 nggak masalah ya tapi itu memadai untuk speaker vokal untuk powernya ini kan speaker vokal sini kebetulan kan saya kasih DSP sekalian jadi ini modalnya banyak guys ya kalau harganya barunya ini kan bas kolong tipe Sony 10 inci ini harga barunya ini hampir 3 juta ya guys nah kebanyakan ini terbakar semua wopernya karena wopernya nggak memadai ya yang bawaan selalu dipaksa dipaksa jadi banyak yang rusak ini ya padahal mesin ininya tonnya ini eh apanya ini bagus guys priamnya ini bagus sekali ya bagus sekali ya kualitasnya daripada power power 4 channel yang biasa guys jauh ini lebih bagus saya jamin ya Nah jadi disini ini kebetulan yang saya jadikan diam ya 2.1 untuk vokal saya beri DSP ya jadi modalnya cukup banyak juga ini guys ya bikin power ampli ya ya modalnya banyak tapi total hasil keseluruhan saya jamin bisa melewati yang instalasi yang instalasi pasang baru mulai dari head unit ya sampai belakang terserah mat pakenya monoblock KW yang harga-harga 1 jutaan ya itu lewat semua guys yang budget 12 juta sampai 15 juta lewat semua saya jamin jika saya yang mengerjakan DSP nya sekalian kan begitu Nah kalau anda yang mengerjakan ya nah kan itu beda lagi ya kan namanya saya akan dukunnya 2019-2021 itu kan saya antar pulau guys tanpa rek-rek-rek-rek-rek nah jadi begini guys ya ini kalau kita pasang di switching Nah kita kan nggak mungkin ngambilnya dari api yang langsung aki ya nggak mungkin karena dia prosesnya kan kita menyalakan dulu ini ya Nah jangan sampai ininya udah nyala duluan nanti anti juduknya nggak ada dong kan begitu atau kita beri relay tersendiri manual ya bersamaan dengan remote nya dia itu bisa ya bisa jadi artinya ambil apinya itu langsung ya dari apa ini boleh ya tapi kalau ingin cara lain ya Anda bisa bikin dia pakai sumber suplainya itu ya bikin disini 7 lilitan guys pakai kawat 0,25 mili ya dililit aja ya sembarangan nih seperti ini bisa dilihat ya itu ada lilitan sebetulnya udah saya buat jadi diberi nanti dioda 4148 untuk rata kemudian ada elko 100 mikro ya cukup nah itu udah bisa menyalakan dia ya eh tapi ingat kabel kabel kuningnya ini langsung ya guys kabel kuningnya sebelum dioda sementara kabel merah itu di depan dioda di kaki plus dari elko ya kan nah pahamnya kira-kira ah oke guys ya Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh